Masyarakat di sekitaran kota Bajawa dalam waktu dekat bisa menikmati sensasi pemencingan ikan air tawar di lokasi budidaya ikan milik Dinas Perikanan. Selain untuk menyalurkan hobi juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga dari ikan, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari pantai dan sulit mendapatkan ikan laut sugar. Upaya pemerintah Kabupaten Ngada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kini dipacu lewat fasilitas pemencingan ikan air tawar yang disediakan bagi masyarakat umum dengan membayar kartis masuk dan bisa merasakan sensasi memancing ikan sekaligus membeli dengan harga terjangkau untuk dibawa pulang. Kolam pemencingan ikan air tawar yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ngada yang terletak di bejok kecamatan Bajawa mudah diakses dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta sangat cocok untuk bersantai sejenak bersama keluarga dan sahabat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ngada Korsin Weah menjelaskan upaya peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya akan diperoleh dari tiket masuk dan penjualan hasil pancing pengunjung. Keberadaan tempat pemencingan ikan air tawar diharapkan dapat menjadi salah satu sektor andalan Pemdang Ngada untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Ini memang kolam pembesaran ikan namanya. Jadi kita tidak menyiapkan bibit di sini tapi kita membeli bibit lalu di sini kita besarkan. Besarkan untuk apa? Sebenarnya untuk PAD itu, dari potensi yang ada ini, ini kita ada lebih kurang itu 5 kolam permanen yang sudah bagus. Tinggal kekuatan kita saja untuk bagaimana mengoptimalkan kolam yang ada ini untuk menghasilkan ikan secara kontinu sebagai sumber PAD. Dari pengalaman kita selama ini, memang kita belum optimal karena berbagai keterbatasan. Tetapi tiap tahun itu ada, ada sumber PAD. Karena kadang kita ada pengadaan ikan baru tapi kadang tidak ada lagi. Sehingga kita mengandalkan ikan-ikan yang berkembang biak secara alamiah saja. Dengan hawa sejuk dan pemandangan alam yang indah, pemencingan ikan air tawar Kampung Bejo memiliki 5 kolam utama untuk pembiakan ikan jenis lele dan nila, serta ikan mas secara alamiah. Lokasi pemencingan yang akan diloncing oleh Pemdang Ngada ini akan menjadi wisata pemencingan yang dilengkapi dengan perahu karet bagi anak-anak yang ingin merasakan sensasi berperahu sambil menikmati ikan yang berenang. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.